Sembilan momen akikah anak pertama Fia Fallen dan Cefra Yolandi, para sang putra tak lagi disembunyikan. Kabar bahagia tengah menyelimuti keluar pasangan selebriti Fia Fallen dan Cefra Yolandi. Menikah pada 2022, pasangan ini akhirnya dikaruniai anak pertama pada tanggal cantik yakni 7 Juli 2024. Sebagai bentuk rasa syukur, Fia menggelar acara akikah. Momen ini juga menjadi kesempatannya untuk memperkenalkan sang buah hati kepada publik. Acara akikah yang digelar oleh Fia Fallen berlangsung dengan hikmat dan penuh kehangatan. Selain dihadiri keluarga, acara akikah anak Fia yang diberi nama Agam tersebut juga turut dihadiri oleh anak-anak Panti Asuhan. Seperti apa momennya? Berikut deretan potret akikah anak pertama Fia Fallen dan Cefra Yolandi, dirangkum brilio.net dari Instagram Agham Radia, Kamis 15 Agustus. Satu, pada selasa 13 Agustus kemarin, Fia Fallen dan Cefra Yolandi menggelar acara akikah untuk anak pertama mereka, Muhammad Agam Radia Al-Arifin. Dua, di momen ini, Fia mulai berani memperlihatkan wajah sang anak di media sosial yang sebelumnya mereka sempat sembunyikan. Tiga, acara akikah agam berlangsung meriah dengan kehadiran keluarga besar Fia dan Cefra. Empat, dekorasinya pun tak kalah menarik. Bertema terakota dengan sentuhan warna coklat dan konsep air tone yang cantik. Lima, dalam momen akikah ini, Cefra tampak lebih sering menggendong agam. Enam, dengan penuh hikmat, dia melantunkan doa-doa untuk anak pertamanya. Tujuh, Fia melaksanakan prosesi pemotongan rambut sebagai bagian dari acara akikah anak pertamanya. Delapan, dalam momen bahagia akikah agam, pedandut 32 tahun itu memberikan santunan untuk anak-anak. Sembilan, suasana ceria dan penuh kasih mewarnai acara tersebut, menjadikan momen ini tak hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Terima kasih.